Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan aku Lili Srahmayati kali ini kita ngomongin gimana caranya nyimpen cabai biar awet tentunya harus ada dulu dong cabainya dan kali ini aku akan ajak kalian panen cabeku di halaman belakang rumah yuk ikut aku di sana ada beberapa tanaman cabai enggak banyak sih karena di halaman belakang ini macam-macam tanemannya ada sayuran ya di depan itu ada tangkung ada maremeh ada serai macem-macem tanamannya dan sekarang kita akan coba panen cabainya guys Oh ya guys kalau sudah matang cabe ini memang harus segera dipanen dan panen cabe itu ada beberapa tingkat kematangan tapi karena ini di rumah tangga kita langsung saja ngambil yang paling matang ini harus sama tangkainya jangan kayak gini nih dibuang aja Oke guys ini dia hasil panennya Oke kita lihat seberapa banyak ya ini guys seger banget kan ini nanti kita pisahkan antara cabai yang besar cabai yang ini nih dengan cengeknya atau rawitnya pisahkan seperti ini biar nggak goyang aku simpel dulu ya Nah kayak gini kita pisah ya temen-temen terlihat ada berapa banyak nih dapetnya banyak juga nih untuk bikin hundang nih ini bikin sambal nih Hai sip ya hasil panen kita Alhamdulillah ya Allah kasih rezeki hari ini pagi ini bisa panen cengek kita melin sama abahnya anak-anak pepet segini nah teman-teman ini adalah cabe dan cabe rawit atau cengek ya di sini namanya yang sudah kita panen ini aku sajikan ke teman-teman dalam rangka berbagi gimana caranya menyimpan cabe yang tahan lama karena cabe yang di pohon tadi itu tidak selalu tersedia ya jadi kadang-kadang panennya bareng gitu jadi harus disimpan juga supaya awet naroknya seperti apa kadang ada kita dengar beberapa pendapat tidak boleh menyimpan cabe di kulkas jadi teknologi penanganan cabe ini tidak cool storage tapi aku sudah browsing di beberapa website dan ada beberapa hasil kajian yang menyatakan bahwa sebetulnya cabe bisa disimpan secara cool storage jadi teman-teman bisa lihat publikasinya ini aku sajikan sebuah publikasi hasil penelitian dan di tabel itu tercantum bahwa cabe bisa disimpan antara suhu 7 sampai 13 derajat celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi dan ada lagi publikasi populer ya bukan dari hasil kajian ini di Jakarta di salah satu pasar ya menyatakan bahwa cool storage nya bisa dilakukan dengan pada suhu 7 jadi 7 daripada 7 saja jadi cool storage nya itu pada suhu 7 di kunci pada suhu 7 menurut tulisan tersebut pada suhu tersebut mikroorganisme tidak bisa berkembang dengan leluasa jadi mereka dalam keadaan dorman begitu nah teman-teman untuk sekolah rumah tangga tentu saja tidak sebanyak full storage di pasar ataupun di perusahaan jadi saya pun menggunakan wadah-wadah kecil seperti ini kenapa wadahnya tertutup karena kita ingin kelembabannya terjaga jadi ketika ini tertutup rapat maka kelembabannya akan terjaga kalau tidak begitu ditaruh di kulkas nanti tidak lama juga dia akan menjadi kering hasilnya akan jadi cabai kering nah teman-teman untuk menyimpannya lakukan dengan pengelompokan jadi satu jenis karena tentunya karakteristik dari kedua bahan ini akan berbeda kalau disatukan kebutuhan suhu dan kelembabannya juga berbeda walaupun ini sebetulnya sama-sama cabai ya mirip saja tetapi maksud saya begini karena ukurannya yang ini lebih kecil dan lebih besar tentu saja luas permukaannya berbeda jadi kita gunakan wadah yang berbeda alasi dulu dengan tisu kenapa dialasi dengan tisu supaya nanti kalau ada yang mulai membusuk katakanlah gitu ya selama penyimpanan itu nanti cairan dari cabainya ini akan terserap ke tisu dan tidak menular ke yang lain gitu kalau sampai terjadi tapi kalau dengan jumlah sedikit seperti ini saya yakin ini akan segera habis sebetulnya dan memang kalau storage di kulkas juga sebenarnya enggak segini ini untuk contoh saja teman-teman kayak ini kita masukkan seperti ini tangkainya itu tidak dicopot teman-teman karena kalau dicopot seperti ini maka dia akan menjadi nah seperti ini ya ini kan sebetulnya lepas dengan sendirinya karena memang sudah usia panen ya tapi teman-teman ini akan menjadi pintu bagi mikroorganisme yang mungkin menginfeksi cabai kita sehingga nanti dia akan menjadi busuk jadi usahakan ketika kita storage sayuran ataupun cabai yang bertangkai gitu itu dipertahankan saja tangkainya dan itu akan mempertahankan kondisi yang lebih baik yang kedua kita letakkan disini tentunya wadah disesuaikan dengan ukuran dari cabai yang kita simpan ya ini sudah siap disimpan di kulkas dan kulkas itu kan ada settingan suhunya dan biasanya suhu yang rendah itu ada di chiller ya jadi kalau memang teman-teman menggunakan suhu lebih dari 7 derajat celcius maka usahakan bagian salah satu bagian diantaranya chiller chiller itu suhunya 7 derajat oke kita lihat saja yuk kita simpan di kulkas nah teman-teman untuk kulkas yang dua pintu ini setelan suhunya ada di freezer ya ya kita kita simpannya nggak di freezer tapi karena setelan suhunya di freezer ini dia setelan suhunya jadi usahakan setelan suhu disini ini nantikan terhubung juga ke bawah ini disesuaikan dengan suhu yang ada di tabel tadi gitu ya jadi ini diatur dulu sehingga nanti suhu yang diinginkan tercapai oke kita akan menggunakan tempat di bawah nah ini dia dan kita akan buka chillernya kita akan taruh di chiller ya ini dia chillernya kita buka kemudian simpan jadi kalau memang suhunya lebih tinggi tentu saja bisa ditaruh di raki yang lebih bawah tapi karena ini suhunya sedang jadi kita taruh di chiller oke seperti ini selesai dan ini akan bertahan lama nah teman-teman sekian dulu yang ingin aku sampaikan semoga bermanfaat dan tentunya untuk sama-sama mengembangkan channelku dan channel kalian semua klik subscribe klik juga lonceng yang ada di sebelah kanannya agar kalian tetap notif kalau aku upload video yang baru terima kasih sudah menonton tetap semangat untuk berbagi berbuat manfaat untuk banyak orang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati